Pemuda ini nekat mencuri uang untuk beli sabu Seorang pemuda bernama Andika, 22 tahun diamankan oleh warga di Jalan Hiu Putih, Kota Palangkaraya, Rabu Siang 22 Mei 2024, karena diduga mencuri uang sebesar 300 ribu rupiah Setelah diamankan pelaku yang berasal dari Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, dijemput oleh petugas dari Direkturat Samab Tapolda Kalteng Saat diperiksa dan digeledah, petugas menemukan 3 paket sabu yang disimpan dalam dompet serta alat isap sabu Saksi Oktoberi mengatakan, awalnya pelaku tinggal di rumah tantenya selama 3 hari dan sudah dianggap seperti keluarga Namun setelah beberapa hari, pelaku ketahuan mencuri uang di rumah tersebut dan setelah ditanya, malah kabur hingga akhirnya diamankan warga Awalnya tadi kan dia tinggal di tempat tantenya selama 3 hari, terus dikasih makan minum, diambil duit cari dompet, senilai 300 ribu Tadi ketahuan? Ketahuan, ditanya, gak ngaku, kabur dia Dari pengakuan pelaku, dirinya mencuri uang untuk digunakan membeli sabu di kawasan Pelabuhan Rambang Dan itu terbukti dengan ditemukannya 3 paket sabu di dalam dompetnya Sementara itu, Brigda M. Eko Pratama, petugas Direkturat Samab Dapol Dekalton mengatakan Setelah menerima laporan adanya pelaku pencurian yang diamankan warga, piaga segera datang ke lokasi kejadian Untuk masuk dari warga, terdapat laporan pencurian dan ditangkap sendiri sama mereka rumah Nah setelah dicek dompetnya, terdapat sabu-sabu Berapa paket? Tiga paket Tiga paket Kemudian ini akan dibawa kemana? Nanti akan kami arahkan langsung ke foresta untuk ditemukannya Selanjutnya, pelaku dengan tangan di Borgol langsung dibawa bertugas Dit Samabta Untuk diserahkan ke foresta Palangkaraya guna proses hukum lebih lanjut Dari Palangkaraya, Tim Liputan, Tabengan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi